Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 dilakukan pengibaran bendera di bawah laut Pahawang oleh Klub Selam Anemuan FNIPA Universitas Lampung serta polisi air di Pulau Pahawang dusun tiga jelarangan punduh pedada pesawaran. Ketua Umum Abdul Aziz, selaku mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Lampung mengatakan, acara pengibaran bendera di bawah laut Pahawang dilakukan selama tiga hari dari tanggal 16 sampai tanggal 18 Agustus 2022. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Abang. Ini kegiatan yang bagus sekali ya, karena jarang kita lakukan dan pastinya kita lakukan kan setahun sekali ya dalam rangka pemberingatnya hari kemerdekaan. Kita patut hukum ya kegiatan seperti ini, yaitu pengibaran bendera dari bawah kemukaan laut, kemudian nanti kita menyaksikan bendera itu keluar di atas kemukaan laut. Jadi, sebagai bentuk wujud lain kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kemukaan itu. Untuk kita sebagai anak cucu dari founding fathers ya, pendiri negeri ini patut bersyukur, patut berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Ya tentu perayaan dengan cara seperti ini hanya salah satu dari bentuk syukur dan kebahagiaan kita mengisi kemerdekaan ini. Acara pengibaran bendera merah putih di laut sempat tidak terlaksana selama dua tahun lantaran pandemi COVID-19. Acara ini cukup besar. Lantaran turut mengundang berbagai mahasiswa dari Pulau Jawa yakni Universitas General Sudirman, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponogoro, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan dari Sumatera ada Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya, Universitas Malikusaleh NAD, Politeknik Negeri Lampung, dan ITERA. Selain dari mahasiswa Klub Anemon, dalam acara tersebut turut hadir dari Polga Lampung yakni Polairut. Setelah sukses mengibarkan bendera merah putih di bawah Laut Pahawang, Klub Anemon akan kembali melakukan penurunan bendera merah putih dan selanjutnya akan melakukan kegiatan transpalansi karang di sekitaran Pulau Pahawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.